Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kami dari DPRD Dewan Perwaturan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala resmi mendaftarkan permohonan uji pendapat DPRD terkait dengan pelenggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Donggala Saudara Kasman Lasa SHMH. Hari ini Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan dan jam 1 nanti kita menunggu tanda terima berkas yang sudah diajukan tadi. Insya Allah satu minggu ke depan kita akan mendapatkan bukti registrasi daripada pendaftaran yang dimaksud. Terkait perkara yang didaftarkan apa? Terkait perkaranya Pak? Banyak. Perkaranya banyak. Salah satunya itu masalah secara umum pelenggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Donggala salah satunya adalah melanggar sumpah-sumpah jabatan Bupati. Jadi ini sudah A1 ya? Iya A1. Tuntutannya apa? Apa tadi pelenggarannya apa? Bentuknya? Bentuknya pelenggaran sumpah jabatannya Pak? Nggak isinya misalnya? Salah satunya adalah memutasi daripada ASN yang ada di Kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur. Untuk proses hukumnya Pak? Sudah melalui berapa kali ini proses hukum? Iya. Ini sudah banyak Pak. Prosesnya sudah banyak. Ini sudah melalui paripurna, sudah melalui angket, dan sudah melalui dengan hak menyatakan pendapat DPRD kebuatan Donggala. Dan ini sudah sesuai dengan prosedur. Tuntutannya Pak? Ada koordinasi? Terkait dengan koordinasi, kami mengundang Bupati di interpelasi, kami mengundang Bupati di proses angket, kami mengundang Bupati di proses menyatakan pendapat. Dan tidak satupun proses itu dihadiri oleh Saudara Bupati Donggala. Dari Donggala sendiri mendapat dukungan dari mana? Dari Donggala kami didukung oleh masyarakat. Harapannya Pak, dari DPRD-nya Pak? Harapannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan daripada uji pendapat ini. Yang melaporkan berapa orangnya Pak? Yang melaporkan secara lembaga DPRD Kepadaan Donggala. Perwakilannya hari ini saya selaku Ketua DPRD, kemudian ada Saudara saya Muhammad Taufik, Ketua Praksi Nasdem, dan Saudara Bul Rasid, Ketua Praksi PKS, Saudari Syafia, perwakilan dari Praksi Hanura. Kemudian Saudara Dirman, Sudirman, Ketua PKB Kabupaten Donggala, dan Saudara Subhi, Sebelaku Ketua Partai Golkar di Kabupaten Donggala. Dan Burhanuddin, Saudara Burhanuddin, anggota Praksi PKB. Untuk terlapornya.